Terhormat Bapak Sebulah Muhammad STMN THD Terima kasih baik serta Bapak Ibu Tim Kewirausahaan Di Teknik Pertanian Negeri Pertanian Negeri Pertanian Jadi kegiatan kita untuk siang ini adalah sebetulnya Melakukan pemetaan kemitraan Antara Politeknik Pertanian Negeri Pangkuk Dengan mitra dunia usaha dan industri Dalam hal ini CP PT Sinar Terang Madani Terus yang kedua CP Putra Mataram Macoa Dan yang ketiga itu adalah Asiri Rosal Center Jadi untuk selanjutnya nantinya Meningkatkan jumlah mahasiswa yang memberi Usaha di bidang pertanian secara umum Dengan harapan bentuk dan model kemarin Dan kalau tidak Platform itu dalam bisa menunggukan jiwa Kewirausahaan mahasiswa kita Itu jumlah kerjasama Kewirausahaan Antara institusi dengan mitra dunia usaha dan industri Jadi itu mungkin Bapak Gambaran sederhana Apa tujuan kita melaksanakan Selanjutnya memperkenalkan Ayub Abu Bakar SE Dari PT Sinar Terang Madani Lahir di Bulukumbas Bulukumbas Dengan jabatan sebelumnya Beliau adalah marketing officer Trek Astra Komunika Terus yang ketiga pada tahun 2010 hingga 2014 Selamat bergagung Bapak Ayub Abu Bakar SE Selanjutnya yang kedua Yaitu Bapak Saipullah Muhammad Dengan STMFD Beliau berakhir di Kepala Sisi 15-1970 Dengan pendidikan S1 itu adalah di Sipuang Universitas Bandar Aceh Terus Bidia Minister itu Hadir di Karya Universitas West and Australia Beberapa Beberapa hal mungkin yang Nantinya mungkin kita bisa Sama-sama Bapak-bapak dan kutu semua Bagaimana sebenarnya pola peningkatan Dari sebuah ini Di mana Bapak-bapak dan kutuang Untuk kita diponekan Dengan sebuah institusi Perusahaan Industri Yang mana ini Jika bakal untuk Bapak-bapak dan kutuang Bisa untuk melakukan Sebuah proses-proses Pelirausahaan Terima kasih juga buat Terima kasih Bapak-bapak dan kutuang Untuk kita Mengendang haria Untuk kita bergabung di dunia Dengan Teknik Kami sudah melakukan Berjasama dengan kutuang Dengan kutuang kami Dari Perkasa Group Perkasa Group Perkasa Group adalah sebuah Oyun Ini 12 entitas Anak perusahaan Kami bergerak di Keternakan dan Pertanian Di Keternakan Kami ada Beberapa Dibitakan Usaha Dibitakan Dibitakan Bergerak di titik Pakan ternak Jadi ada beberapa Pak Yang mendapatkan ayam Mendapatkan Ayam Broiler Ayam 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 Keternakan Keternakan Bapak Asa Dalam I Dek Tari Satu hari DLoc Mereknya 701 Kami juga Ada Kemitraan Dengan Amper Lama Lama Nombor Lama 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 ini adalah salah satu perusahaan yang membuat makan ayam dan plasma dengan beberapa ibu rumah tangga ini untuk bisa menjadi reseller kami kami mengisi asetan jadi kami ada feed meal, kami ada bagging, kami ada uang juga, kami ada processing jadi kalau dipasennya ada di OC, di pemikiran itu ada proses kunci dan plasma jadi kita ada processing di RPA dan sekarang lagi ada lagi sebenarnya yang terbaru bahwa kami melakukan pelukaan dengan petawan-petawan kami akan menjadikan reseller untuk touch langsung kepada industri rumah-rumah nah ini kami di industri jadi kami artanya juga ibu, bapak ibu sendiri jadi ada supporting genetik dan teknologi development terus ada supporting agro product teknologi innovation terus di patra barat kita sudah melakukan adopsi untuk melakukan proses-proses bagaimana melakukan perubahan-perubahan ... ok, bapak ibu semua saya Bagaimana cara menjadi wira usaha dan bagaimana cara menjual hasil olahan yang telah kita buat tersebut Karena terus terang saja pengalaman saya lihat teman-teman UMKM atau teman-teman yang sudah buat produk itu Sudah kenyang terhadap motivasi gitu ya, sudah kenyang dengan motivasi Nah sekarang sudah saatnya teman-teman beralih ke langkah berikutnya yaitu teknis Bagaimana sih mental bergerak usaha yang menggunakan acara menjual Atau bagaimana melakukan pemasaran terhadap produk yang telah kita buat Nah perkenalkan saya Dini Frisandi, CEO CV Putra Mataram Atau yang dikenal dengan brand Coklat Macua Jadi yang pertama alasan kita kenapa ingin menjadi pengusaha Kebanyakan karena menganggap wira usaha itu bebas artinya tidak terikat Potensi penghasilan tidak terbatas Pekerjaan juga sesuai minat dan disukai Kemudian memiliki kebebasan, banyak relasi dan bermanfaat bagi masyarakat Dan dapat menciptakan perubahan Namun nyatanya yaitu, kalau dikatakan bebas justru Wira usaha atau teman-teman pengusaha itu justru terikat oleh waktu 24 jam dalam sehari 7 hari dalam sepekan, 30 hari dalam sebulan Artinya teman-teman pengusaha itu 24 jam seharian Meluangkan waktu yang lebih banyak Berbeda dengan pegawai Misalnya pegawai Jadi sekarang saatnya Mulai berbira usaha itu mesti memahami bagaimana itu digital marketing Karena sekarang semua serba digital atau semua serba internet Menggunakan sosial media dan juga pemasaran yang menggunakan internet Nah Kenapa sih memahami digital marketing? Karena hampir semua orang sekarang meluangkan waktunya lebih banyak di gadgetnya Artinya Dan semua orang yang semua sudah punya smartphone atau Artinya kan Untuk Jadi, project digital marketing atau entertainment untuk bisa dikatakan pandemi ini bukan masalah bagi teman-teman berusaha berusaha atau teman-teman berusaha ketika teman-teman memahami atau mengerti cara kerja digital marketing kemudian bagaimana algoritma sosial media kemudian bagaimana membuat iklan atau konten yang bisa memasarkan produk yang kita ciptakan next ibu next lagi ibu sekali lewat-lewat ibu lewat jadi yang pertama kita mesti pelajar meskipun penjualan termasuk dari pemasaran perlu kita pahami bahwa penjualan itu berbeda dengan pemasaran jadi tugasnya orang penjualan adalah perhatian tugasnya orang penjualan adalah keliling-keliling namun tidak apapun itu dikarenakan tim sehingga dari segi pemasarannya sudah kursial berikutnya perlu kita pahami yaitu branding jadi apa yang telah bapak cerakkan disana cukup sangat menarik bahkan menurut kami dengan melibatkan mahasiswa kemudian masyarakat sekitar sehingga tercipta lingkungan yang lebih komprehensif lebih holistik namun saya ingin masukkan dari bapak mungkin untuk melibatkan mahasiswa ini biasanya yang ideal mereka pada tahap pendidikan semester berapa atau apakah dia sampai alumni ataukah setelah lulus lepas dari aktivitas yang terlibat di dalam teaching factory yang bapak kelola ini karena ini biasanya mahasiswa kalau sudah tamat mereka kan pengen bekerja ada yang mau jadi PNS dan lain-lain nah biasanya ada yang bubar gitu usahanya kelompok-kelompoknya mungkin bapak bisa berbagi apa yang baik terima kasih langsung aja ya terima kasih bu Asti ya jadi saya sudah lima tahun terakhir ini mahasiswa itu yang semesta tiga nah jadi ada mata kuliah salah satu mata kuliahnya mata kuliah itu saya langsung hari pertama itu membagi mahasiswa itu dalam enam grup satu grup itu lima orang nah kemudian saya di dalam perkuliah itu mengajarkan tentang ekstraksi tentang destilasi tentang fraksinasi tentang kelarutan dan lain-lain dan kemudian kita ajarkan bagaimana membuat produk-produk berbasis apa berbasis bahan baku agro ya pertahunan nah saya juga sampaikan ke mahasiswa itu bahwa di akhir semester itu harus dikumpul puluh orang itu paling yang serius nanti tinggal lima orang dari lima orang itu paling yang masuk menjadi bisnisnya itu satu orang begitulah pak begitu kita mensusah payah mensupport mensupport nah nanti masuk ke bisnisnya itu satu dua orang sekarang ada sekitar tiga puluh tiga puluh yang sudah punya produk dan sudah mulai jualan di market yang dari hasil binaan kita meskipun tidak terlalu banyak tapi kita optimis ini akan menjadi besar dan kemudian akan menjadi startup-startup yang menguntungkan karena startup-nya itu berbasis kepada inovasi ilmu pengetahuan ya inovasi ilmu pengetahuan itu penting untuk startup kemudian untuk digital marketing ya digital marketing benar kita juga ada jadi kooperasi inovat ini sekarang jualannya itu online jadi kalau bapak ketik nanti di google inopak nilam ya kooperasi inopak tulisannya ino v ac inopak nilam itu keluar kayak ini jualan di 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 buka lapak kemudian juga ke ini jalur-jalur market internasional misalnya satu bulan yang lalu mereka berhasil menembus ke marketplace-nya Finland Finlandia hanya dua yang lulus waktu itu salah satunya adalah kooperasi inopak dan kemudian mereka ikut banyak sekali kegiatan-kegiatan untuk jualan secara online dan anak-anak muda inilah sebenarnya menjadi ujung tomba agar produk itu bisa masuk ke dunia bisnis saya kira demikian Pak Rahmat dikembalikan terima kasih Pak Sekul ini ada ini ini pertanyaan Dixri Pak Denny Pak Denny mungkin sampai ke sini bisa diulang terkait dengan penerapan digital marketing oleh Pak Odem sejaman misalnya yang dilaksanakan sistem digital marketing terkait dengan produknya kami harap juga nanti model kerjasamanya nanti ketika mahasiswa kami ke tempatnya Pak Odem ini itu yang difokuskan bagaimana mereka bisa menerapkan digital marketing terkait dengan produk seperti itu jadi benar Pak terakhir juga waktu mahasiswa dari Politeknik Bangkep Magang di tempat kami memang buat beserta Magang tersebut itu mendapatkan materi mulai dari pas Japanen mulai dari pas Japanen produksi pengemasan sampai ke pemasaran terkait dengan politik terkait dengan keperjasama untuk lanjutkan untuk mengambil kurikulum mendapatkan ilmu dari pasca panen sampai kepada pemasaran untuk fokus dan marketplace seperti yang lagi didorong oleh Bank Indonesia juga kami kan bagi Indonesia membeli transaksi langsung tapi sehingga kita maksimalkan di social media marketing khususnya social media dan marketplace marketplace itu ada banyak pas seperti Wikipedia, Shopee terima kasih 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 selamat selamat datang Pak Dr. Saifullah Kanda saya selalu salam hormat dari kami Poli Tani Pak Deni Selamat datang Pak Ip Abu Bakar selamat datang saya tidak banyak tidak ada mungkin pertanyaan hanya apresiasi bahwa terima kasih atas kolaborasi dari Aceh ujung paling utara yang selalu apa sering ke kami tentang pengetahuan dimana dulunya tentang bagaimana pengetahuan tentang TEPA sekarang kami mendapat penjelasan tentang bagaimana entrepreneurship yang akan nanti bisa di terapkan di kami ke mahasiswa karena memang fokasi Pak Dr. Saifullah sekarang menjadi satu tantangan juga sekarang bahwa mahasiswa itu tidak keluar hanya dengan skillnya tetapi bagaimana dia membuka lapangan kerja sendiri atau bisa menjadi entrepreneur mungkin seperti yang dilakukan di PT Macowa saat ini saya ini hanya bersering se-helo saja karena semua yang diberikan tadi materi itu cukup memberi kami sebagai bahan nanti untuk menjalankan pendidikan fokasi ini khusus ke bidang entrepreneur kewirausahaan bagi mahasiswa kami apalagi dengan disertai contoh bagaimana membuat mahasiswa itu bangkit bagaimana setelah ada produk apa daya apa daya dukung dari kita dari kampus itu yang mungkin akan menjadi apresiasi kami menjadi nanti apa yang bisa kami laksanakan di politanik semoga politanik kami ini kampus kami Pak Dr. Sekula Pak Deni Pak Aip ini bisa menjadi satu politanik yang setara dengan Aceh punya RC yang bisa menjadi motorik atau punya pendapatan dari apa yang ada di dalam kampus sendiri mungkin itu saja dari saya terima kasih banyak sekali lagi saya mengucapkan atau sudangan kami yang direspon surat resmi di belakang saya mengucapkan mohon maaf karena resmi tapi karena Alhamdulillah kami selalu direspon dengan baik saya mengucapkan terima kasih banyak mohon maaf salam dari pimpinan kami terima kasih baik mungkin saya sebagai penanya terakhir dan saya spesial buat Pak Aip Pak Bubakar baik Bapak saya sebetulnya Ibu Alima jadi bukan Ibu Mutmainah jadi kebetulan menggunakan laptop Ibu Mutmainah jadi saya Ibu Alima mohon maaf Bapak jadi tadi dipanggil terus Ibu Mutmainah saya kadang juga bingung Ibu Mutmainah jadi seperti itu jadi perkenalkan saya Alima Pak Aip kebetulan saya di jurusan peternakan Pak Aip jadi saya mempending ini pertanyaan saya setelah semua senior-senior yang lain Bapak Ibu bertanya sangat menarik untuk wira usaha di bidang industri perunggara jadi salah satu program studi kami yang ada di Politeknik Peternak Politeknik Pertanian Pakup itu adalah agribisnis peternakan jadi selain agribisnis peternakan juga satu program studinya itu adalah teknologi pakan ternak nah profil profil kami itu adalah menjadi seorang manajer menjadi seorang wira usaha jadi terus kemudian ya menjadi seorang pengelola pakan dan terus kemudian untuk yang pakan ternak terus kemudian untuk peternakan di kandang terima kasih 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 terima kasih